Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Tadi Utami dengan NIM 191540144 dari regular 3 tingkat 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang siklus menstruasi dan metode simptotermal. Selamat menaksikan! Sebenarnya, menstruasi itu apa sih? Jadi, menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan pendabalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar rusama darah melalui vagina. Berapa lama sih siklus menstruasi yang terjadi pada wanita? Jadi, pada umumnya, siklus menstruasi normal rata-rata terjadi setiap 28 hari. Ada pula yang memiliki siklus haid sekitar 25-35 hari. Hal ini masih terhitung normal. Kamu dianggap memiliki high temperature jika menstruasi datang setiap 23 hari atau setiap 35 hari. Atau, dimana saja di antara rentang waktu ini, menstruasi yang normal berlangsung antara 3-7 hari. Gambar ini merupakan siklus menstruasi yang terjadi pada wanita. Dalam siklus menstruasi wanita dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase polikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Kondisi ini menyebabkan dinding uterus yang mengalami penebalan pada fase-fase sebelumnya untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Fase yang kedua yaitu fase polikular. Fase ini terjadi ketika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan GNRH untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis, sehingga mengeluarkan FSH. FSH akan merangsang indung telur atau ovarium untuk membentuk follicle yang berisi sel telur yang belum matang. Follicle akan terus berkembang selama sekitar 16 hari bersamaan dengan perkembangan sel telur. Follicle yang sedang mengalami pematangan akan mengeluarkan hormon estrogen yang mulai merangsang penebalan dinding rahim. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang ke saluran indung. Sel telur akan keluar dari ovarium pada saat kadar LH di dalam tubuh mencapai puncaknya. Sal telur yang keluar dari ovarium akan berjalan menuju rahim untuk set dibuahi oleh sperma. Jika tidak dibuahi, sal telur akan melebur 24 jam setelah terjadi ovulasi. Pada wanita yang memiliki situs menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pada masa ini, vagina akan mengeluarkan landir sartif. Fase yang keempat yaitu fase luthel. Fase ini terjadi ketika follicle yang sudah mengeluarkan sal telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan korpus luteum. Korpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga agar dinding uterus atau rahim tetap sebal. Sehingga uterus tetap siap menampung sal telur jika sudah dibuahi. Ketika terjadi kehamilan, tubuh wanita akan mengeluarkan hormon HCG untuk menjaga agar korpus luteum tetap ada di dalam ovarium. Sehingga dinding uterus tidak meluruh. Akan tetapi, jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan meluruh. Sehingga, kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah juga akan menurun. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding uterus mengalami peluruhan dan terjadi menstruasi. Fase luteal umumnya terjadi sekitar 11-17 hari dengan rata-rata lamanya adalah 14 hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode sintotermal. Metode sintotermal merupakan metode keluarga berencana alamnya atau KBA yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode sintotermal mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa cervix. Metode ini mengamati 3 indikator kesuburan yaitu perubahan suhu basal tubuh, perubahan mukosa atau lendir cervix, dan perhitungan masa subur melalui metode kalender. Metode sintotermal akan lebih akurat memprediktikan hari aman pada wanita daripada menggunakan salah satu metode saja. Dan ketika menggunakan metode ini bersama-sama, maka tanda tata dari satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi ibu. Teknik sintotermal Setelah darah haid berhenti, ibu dapat bersenggama pada malam hari pada hari kering dengan berselang sehari selama masa tak sebut. Ini adalah aturan selang hari kering atau aturan awal, yaitu aturan yang sama dengan metode lendir cervix. Masa subur yaitu ketika mulai ada perasaan basah atau muncul lendir. Pada saat seperti itu, berpantang bersenggama sampai masa subur berakhir. Selanjutnya yaitu keuntungan atau manfaat dari metode simtotermal. Yang pertama, aman karena tidak ada efek samping. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerti sama antara pasangan. Yang keempat, dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Dan yang kelima, tidak memerlukan tindak lanjut atau alat kontrasepsi lain setelah belajar metode simtotermal dengan benar. Hal-hal yang mempengaruhi metode simtotermal menjadi efektif dan tidak efektif. Hal yang pertama yaitu, menjadi efektif apabila 1. Pencatatan dilakukan secara konsisten dan akurat 2. Tidak menggunakan kontrasepsi hormonal 3. Penggunaan metode barier Metode simtotermal tidak menjadi efektif apabila 1. Wanita yang mempunyai bayi 2. Wanita yang mempunyai penyakit 3. Wanita yang mengkondensi alkohol Sekian video penyebaran dari Siklus Menstruasi dan metode simtotermal dari saya. Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!